Pancarian hari ini kami hentikan 21 persen-persen waktu ini. Serang penumpang selamat insiden tenggelamnya KM Ladang Perti Widua di saat Makasar mengaku harus terombang ambing selama 16 jam menggunakan triplek sebelum diselamatkan. KM Ladang Perti Widua tenggelam pada Kamis 26 Mei setelah mengalami mati mesin dan diterjang ombak. Dalam periswa ini sebanyak 31 orang dari 42 penumpang ditemukan selamat. Dikutip dari kompos.com, penumpang selamat bernama Hidayatullah menceritakan dirinya bertahan di atas triplek bersama 6 orang lainnya selama 16 jam. Hidayatullah mengungkapkan saat detik-detik kapal mulai karam seluruh penumpang spontan menyelamatkan diri menggunakan pelampung ataupun benda yang bisa mengapung. Kala itu Hidayatullah dan seorang penumpang lainnya menemukan 5 lembar triplek yang saling tersusun. Keduanya kemudian naik ke triplek tersebut. Tak lama mereka bertemu 5 penumpang lain dan membentuk kelompok kecil. Mereka kemudian diselamatkan oleh Tugbo T.B. Sabang 25 pada Jumat 27 Mei subuh. Hidayatullah mengaku tak tahu dengan nasib penumpang lainnya. Yang menuturkan masih banyak penumpang utamanya Lansia yang belum keluar kapal. Selama terombang ambing, Hidayatullah dan 6 orang lainnya hanya punya 1 botol kecil berisi air minum. Air tersebut diminum sini berganti hingga bantuan datang. Diberitakan sebelumnya, KM Ladang Pertiwi II tenggelam di Selat Makassar pada Kamis 26 Mei. Kapal tersebut tenggelam setelah mengalami mati mesin dan ditejang ombak pada dua sisi. KM Ladang Pertiwi II membawa 42 penumpang dengan tujuan Pulau Pemantauang, Kecamatan Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sejauh ini, petugas baru menemukan sebanyak 31 penumpang dan masih terus melakukan pencarian terhadap korban lain. Untuk pencarian hari ini, kami hentikan pukul 21 persen-persenang waktu Indonesia Tengah. Dengan perkembangan, kami berhasil menemukan empat korban. Yang dua berhasil ditemukan dari kapal KRI Akan Uding 366 dalam kondisi selamat. Yang dua berhasil ditemukan oleh kapal yang melintas kapal MP Pers Orchik. Dalam keadaan selamat. Jadi, dengan berjumpa dua. Jadi, total korban yang kami berhasil ditemukan, katanya 21 orang dengan selamat. Jadi, sisa dalam pencarian 21 orang. Jadi, kemungkinan besok kami akan berusaha maksimal mungkin untuk menemukan sisa korban yang berjumpa 24 orang. Itu data sementara itu untuk satu orang. Itu masih informasi sementara, Pak ya. Siap. Jadi, itu yang untuk satu orang itu data sementara dan informasi sementara yang kami mengambilkan dari keberbankan. Dari data ke dunia setempat. Demikian informasi kali ini. Berbaru terus informasi ada. Hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!